Maka yang pertama-tama mesti lakukan memulai pembicaraan kritis adalah partai oposisi. Kan itu intinya. Siapa partai oposisi? Gak ada. Jadi karena gak ada, saya ambil ahli itu. Lalu dia bilang tadi, solusinya apa itu? Saya penevaluasi 80% kabinet itu buruk. Maka saya bilang, solusinya ganti 80% menteri itu. Saya bilang saya memberi solusi yang betul-betul masuk akal, ganti aja. Tapi nanti Pak Jokowi akan bilang, oke itu hak prerogatif saya. Jadi yang gak ada gunanya kita kasih solusi, kalau di ujungnya bilang itu hak prerogatif saya. Lain kalau ada oposisi, oposisi yang akan tekan itu. Saya gak punya kemampuan menekan. Jadi dari awal desainnya udah kacau. Nah karena itu, kalau yang beroposisi sekarang, eh dengan mudah dibilang Islamofobi. Karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu. Yang kalau kita terangkan, nyinyir. Semua yang kita bicarakan disini, dasar akademisnya ada. Semua yang kita ucapkan dengan sinis disini, maksudnya untuk memperbaiki bangsa. Gak ada disatu disini yang ingin bangsa ini hancur. Karena itu kita kasih kritik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ada hal yang bisa kita pertengkarkan tentang kebijakan publik. Maka yang pertama-tama mesti lakukan, memulai pembicaraan kritis adalah partai oposisi. Kan itu intinya. Siapa partai oposisi? Siapa partai oposisi? Tidak ada. Jadi karena tidak ada, saya ambil ahli itu. Lalu dia bilang tadi, solusinya apa itu? Saya pun evaluasi, 80% kabinet itu buruk. Maka saya bilang, solusinya ganti 80% menteri itu. Kan itu dasarnya. Karena dia pejabat pembuat kebijakan. Ya ganti. Lalu orang bilang, anda mau gantiin ya? Anda menginginkan kekuasaan itu. Saya bilang, saya memberi solusi yang betul-betul masuk akal, ganti aja. Tapi nanti Pak Jokowi akan bilang, oke, itu hak prerogatif saya. Jadi yang tidak ada gunanya kita kasih solusi, kalau di ujungnya bilang itu hak prerogatif saya. Lain kalau ada oposisi, oposisi yang akan tekan itu. Saya tidak punya kemampuan menekan. Saya cuma bisa bicara itu. Lalu orang bilang, Rocky Gerong nyinyir, cuma bisa bicara-bicara. Ya karena saya bukan menteri. Memang saya cuma bicara, saya diminta oleh Gustawa untuk bicara. Jadi apanya masalah di situ? Yang ketiga, menteri-menteri itu saya gaji untuk cari solusi. Kan mereka digaji rakyat untuk cari solusi. Lalu mereka bilang, jangan kritik aja kasih solusi. Anda saya gaji untuk kasih solusi, untuk cari solusi. Ngapain minta kembali solusi ke saya? Jadi Anda mesti bisa bedakan bahwa kalau saya kasih kritik, saya tidak perlu kasih solusi. Kalau saya kasih solusi, gaji saya itu masalahnya. Dia tidak bisa gaji kan? Fairnya begitu. Tetapi kesalahan pertama ada pada oposisi yang tidak diizinkan oleh Pak Jokowi. Dalam suatu kampanye Pak Jokowi bilang, saya tidak perlu oposisi itu. Lalu yang kontrol Anda siapa kalau gitu? Jadi dari awal, desainnya sudah kacau. Nah karena itu, kalau yang beroposisi sekarang, eh dengan mudah dibilang Islamofobi. Karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu. Yang kalau kita terangkan, nyinyir. Semua yang kita bicarakan di sini, dasar akademisnya ada. Semua yang kita ucapkan dengan sinis di sini, maksudnya untuk memperbaiki bangsa. Tidak ada di satu-satu di sini yang ingin bangsa ini hancur. Karena itu kita kasih kritik. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Tidak ada. Memang tidak ada. Sorry saja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh. Saya kumpul 10 arsitek. Gampang saja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol, pakai utang, siapapun bisa. Kan itu simple. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajakin sekarang. Demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang. Iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Itu konsepnya kan? Tanya pada ekonomi semacam Faisal Basri. Seluruh utang untuk bikin jalan tol, keuntungannya balik pada Cina. Bukan balik pada kita. Kenapa? Begitu selesai jalan tol itu. Jalan tol itu, kalau di dalam sistem pembangunan dunia, itu gratisan jalan tol. Masa jalan tol berbayar? Justru jalan tol dimaksudkan untuk efisiensi. Supaya jalan biasa itu tidak macet. Dipindahkan jalan tol. Sekarang jalan tol dikasih tarif. Akibatnya orang yang tidak bisa bayar, balik lagi ke jalan biasa. Macet lagi di situ kan? Tidak ada di dunia jalan tol itu bayar. Kecuali jalan dibikin swasta untuk pergi ke resortnya, itu bayar. Ini jalan tol dari Jakarta sampai Banyuwangi disuruh bayar. Kan maco. Apalagi begitu jalan tol selesai, dijual pada swasta. Jadi seluruh konsep itu yang harus kita bongkar. Kalau cuma segera lihat, semua orang tepuk tangan tuh pendukung Pak Jokowi. Sekarang ada jalan tol. Kita punya jalan tol. Yang ngomong begitu cuma punya Honda, butut. Tidak bisa masuk jalan tol. Tapi dia bangga ada jalan tol. Cicilan belum lunas. Mana ada motor bisa masuk jalan tol. Itu yang saya sebut manipulasi opini publik oleh negara. Itu bahayanya tuh. Kalau negara jahat, disembunyikan dari mana? Sama seperti IKN, sama aja. Entah dari mana membiayai itu. Saya punya banyak teman di kabinet. Semua merasa gak mungkin itu jalan. Lalu kenapa kalian tepuk tangan? Karena mereka ketagihan kekuasaan itu. Gak berani untuk ucapkan kejujuran. Kita ingin ada kejujuran. Diucapkan malam ini. Dan diucapkan oleh mulut seluruh warga negara. Yang kritis, yang punya otak. Apalagi kalau dia alumnus dari pesantren ini. Saya tahu bahwa walaupun kita sedang mengalami hal yang makro. Tentang kebangsaan. Tapi selalu ada current issues. Hal yang hari-hari ini dipercakapkan orang. Soal perpu, soal anis, soal ekonomi. Satu poin aja bahwa. Halo, halo. Ini kenapa nih? Bisa? Oke. Saya pikir Mbak Puan tadi yang rampas meg saya. Ada ketegangan politik. Seluruh gejala yang kita bicarakan hari ini. Menunjukkan ada ketegangan politik. Karena itu ada perpu tadi. Dan saya udah bahas berkali-kali soal perpu itu. Kan dasar dari perpu adalah kegentingan yang memaksa. Kalau kita tanya pada presiden, yang mana kegentingan yang memaksa? Presiden bilang itu soal perang Rusia-Ukraine. Jadi, gak ada alasan yang konkret. Belakangan kemudian, wakil presiden bilang kegentingan yang memaksa adalah kepentingan kepastian hukum dari penanam modal. Kok beda presiden dan wakil presiden? Kita tanya lagi pada saudara Bahlil. Dia bilang kegentingan yang memaksa adalah 1.200 triliun yang antri untuk masuk Indonesia tuh. Investor asing. Jadi yang mana kegentingan yang memaksa tuh? Ukraine. Rusia itu. Dua minggu ini, Rusia udah minta spesies fire. Ini mana kegentingannya? Orang gencatan senjata kok. Lain kalau Rusia itu udah bombardir Ukraine. Dan akibat bombardemen itu, NATO pasang kembali senjata nuklirnya diarahkan ke Moskow. Baru ada kegentingan. Nah ada kegentingan di situ. Dan jauh sekali tuh. Lalu Bahlil bilang, 1.200 triliun potensial loss kalau undang-undang Omnibus Law itu tidak diperpukan tuh. 1.200 triliun itu di mana? Ada, MOU. Oh itu memorandum of understanding, itu bukan deal business. Itu bukan kesempatan, itu MOU kok, oke saya mau masuk. Jadi norak keterangan itu tuh. Nggak ada kegentingan yang memaksa dari 1.200 triliun yang masih angan-angan. Di mana kegentingannya? Lain kalau misalnya, investor asing taruh 1.200 triliun di Indonesia per hari ini, cashnya ada di rekening Menteri Keuangan. Lalu mereka tuntut kepastian investasi dijamin oleh undang-undang Omnibus Law. Itu namanya kegentingan memaksa. Ini dia belum masuk. Kan namanya MOU kan nggak ada akatnya di situ. Jadi ditipu. Nah karena itu saya katakan, ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan. Supaya ada alasan untuk menekan hak buruk. Jadi kalau dibilang Indonesia yang nggak ada uang, ada uang surplus. Mungkin sekarang ada 400 triliun di kas negara. Kenapa nggak diturunkan? Kenapa Presiden bilang nggak ada uang? Karena itu kita mesti undang investor asing. Sangat mungkin uang itu akan dipakai tahun depan untuk beli suara. Jadi kita mesti mencurigai akhirnya, seluruh kebijakan negara kita harus curigai. Kita nggak bisa mangut-mangut. Karena tadi nggak ada partai oposisi. Kalau ada partai oposisi, kita tidur-tidurnya aja. Karena oposisi akan bekerja mengawasi pemerintah. DPR bilang dia adalah watchdog-nya pemerintah. Kenapa dia menggonggong ke rakyat? Dia nggak menggonggong kepada Presiden. Mana suara DPR tentang Omnibus Law? Semua partai disitu setuju Omnibus Law. Kucur oleh PDI Demokrat dan PKS. Nah sekarang, kalau sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP, seluruh partai justru anti. Kan mendua kan sikap partai itu. Itu yang kita kritik tadi. Soal rahasia-rahasian pasti adalah. Mungkin setiap jam 4 lewat 15 menit di istana ada pertemuan antara 2-3 menteri utama, 4 konglemerat, dan lembaga survei. Untuk hitung. Gancar udah seberapa, Ani seberapa, Prabowo seberapa. Tapi itu adalah konspirasi untuk membatalkan hak rakyat mendengarkan langsung suara dari capres-capres itu. Cukupannya begitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita pilih. Jadi banyak saya bisa bocorkan, tapi nanti kena delik saya. Tapi dengan analisis kita tahu. Jadi kalau disodorkan hari ini, inilah daftar calon presiden kita. Kita bertanya, dari mana? Nggak. Dari depan Monas. Dengan menyewa surveyor. Lalu ditanya, pesantren yang diasuh oleh Gustoha. Mau pilih siapa? Ada tujuh, Anda mau pilih siapa? Kita disodorkan untuk hal yang sudah dipilihkan di istana. Itu curangnya. Jawabannya gampang. Taruh tujuh di situ. Anda pilih siapa? Bukan siapa yang kita pilih. Siapa yang kita coret duluan. Coret, 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 coret. Lalu kita taruh nama kita sendiri. Kenapa emang? Lain kalau lembaga surveyor itu, dari awal dia bilang, ini surveyor. Percaya lembaga surveyor itu. Ini nggak pernah satu lembaga surveyor pun mengatakan, ini surveyor publik, ini dana yang kita pakai. Dari mana? Bilang dong dari siapa itu. Itu yang nggak ada. Itu yang namanya kejulasan dalam politik. Jadi teman-teman semua tadi yang bertanya, saya paham, saya rumuskan dalam satu kalimat. Kita cemas dengan keadaan. Tapi nggak ada jalan keluar. Karena itu saya lagi siapkan jalan keluarga. Namanya LBP. Liga Boykot Pemilu. Nanti orang, oh itu makar. Nggak ada cuy itu, cuman gagasan cepat-cepat. Dan mungkin sangat terjadi hal semacam itu. Hal terakhir. Asing di kawasan Indo-Pasifik. Nggak ada satu perubahan politik di Indonesia yang tidak ada kepentingan asing. Entah Cina, Amerika. Dan itu yang kita hitung. Waktu Pak Harto jatuh tahun 1998, itu hanya krisis finansial yang berakibat pada krisis ekonomi. Krisis finansial. Nilai tukar aja itu yang tiba-tiba melonjak. Bisa nggak diatasi? Bisa. Jepang masih bilang, oke kita bantu Indonesia. Tapi pada waktu itu, partai yang berkuasa di Amerika, partai demokrat, yang presidennya Bill Clinton, merasa Pak Harto udah terlalu rakus. Karena itu, sebagai proksi, Amerika di Indo-Pasifik, Jepang ditegur. Nggak usah bantu. 16. Sekarang hal yang sama, partai demokrat berkuasa di Amerika. Dan melihat bahwa ketidakpastian hukum ada di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa investor akan masuk, rumus investor masuk itu cuma satu, kepastian hukum. Ini nggak ada kepastian hukum. Kenapa? Perpu itu, sebentar lagi akan dibawa ke mahkamah konstitus, jadi ribut lagi di judicial review. Jadi kekacauan hukum itu, justru menghalangi investor masuk ke Indonesia. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, kita disini hanya bisa menganalisis, kita nggak ada kepentingan dengan siapa jadi calon presiden, itu urusan individu. Tetapi, kalau kita punya kepentingan dengan calon presiden, kita mau uji dia pertama kali, bukan elektabilitasnya, tetapi, etikabilitasnya, moralitasnya, kedua intelektualitasnya, baru elektabilitasnya tuh. Jadi undang semua capres datang kesini, uji moralitasnya, uji intelektualitasnya, elektabilitasnya usaha lembaga survei tuh. Nah itu pentingnya tadi, kita mulai perciapkan siapa yang akan kita coret dari daftar itu ya. Yes, undangnya. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak, karena dimungkinkan kita bercekap-cekap secara terbuka disini nih. Ada mahasiswa bisa bicara sesuka-sukanya tuh, ada orang yang mau jadi pemimpin, dia bertanya, siapa yang bisa kita contoh? Jangan contoh mereka. Anda ingin saya kenalin Anda dengan orang di istana, justru hindari mereka. Karena lebih banyak iblis disitu daripada molekat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bum Roki. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.